Intro Terjawab sudah Penyebab Timor Leste makin miskin Intro 21 tahun lepas dari Indonesia Nyatanya Timor Leste justru semakin miskin Meskipun memiliki minyak dan gas yang melimpah Akhirnya, terjawab sudah penyebab Timor Leste semakin miskin Setelah keluar dari Indonesia Padahal, jika dipikir-pikir Timor Leste adalah salah satu negara yang limpah dengan minyak dan gas bumi Namun sayangnya Berlimpah minyak dan gas bumi nyatanya tak bisa membuat Timor Leste hidup sejahtera Bahkan, mengutip dari lembaga penelitian Timor Leste Lab Hombutuk Warga negara tersebut menyebut menyesal Memiliki minyak dan gas tapi tetap saja miskin Di sebagian negara punya kekayaan minyak Dan gas bumi yang melimpah adalah sebuah adugrah Hal ini lantaran minyak di negara miskin Lebih sering tidak menguntungkan sebagian besar rakyatnya sendiri Uang yang dihasilkan hanya akan diembat beberapa orang Dan mengarah pada kebijakan yang salah atau tidak berkelanjutan Industri minyak dapat merusak lingkungan Dan seringkali berakhir pada pelanggaran HAM Dan ini terjadi pada banyak cara Kejabat publik dan perusahaan Dan dapat menyebabkan penipuan atau penyuapan Dari Shah Iran, Sani Abacan, Nigeria Hingga Saddam Hussein, Iraq Para diptator telah mengambil ahli kekuasaan Untuk mendapatkan keuntungan besar minyak Mereka menggunakannya untuk keuntungan pribadi Untuk mempertahankan kendali dan untuk mendanai represi Tetapi bahkan di negara-negara kaya dan demokratis Korupsi tersebar luas di industri minyak Minyak sangat berharga Sehingga pemerintah berperang untuk mendapatkannya Menurut lembaga itu, salah satu alasan utama Australia Mendukung infansi Indonesia ke Timur Leste Adalah untuk mendapatkan akses ke minyak laut Timur Dan di Timur Tengah Keinginan Eropa akan menjadi motivasi utama Bagi penjajahan Inggris dan Perancis Setelah Perang Dunia yang pertama Baru-baru ini Salah satu alasan utama infansi Pimpinan Amerika Serikat ke Iraq setahun yang lalu Adalah keinginan Amerika Untuk lebih mengontrol pasokan minyak global Sementara di Timur Leste Mereka tidak punya tradisi keterlibatan publik Yang konstruktif dalam pembuatan kebijakan Bagi kebanyakan orang Seluruh hubungan mereka dengan pemerintah sebelum 1999 mengalami perlawanan Pejabat pemerintah cenderung protektif Terhadap informasi dan enggan percaya pada masyarakat sipil Misalnya, rancangan undang-undang jarang ditampilkan kepada publik Sampai disetujui oleh Dewan Menteri Dan ketika pejabat terlibat dengan masyarakat sipil Sosialisasi seringkali menggantikan konsultasi Di mana pemerintahan memberitahu orang-orang apa yang akan dilakukan Daripada menanyakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat Pola ini dibuat oleh Indonesia dan PBB Dan akan sulit untuk dihilangkan Kemudian, pada pemerintahan Timur Leste yang baru Hanya ada sedikit undang-undang dan peraturan yang berlaku Parahnya, baik warga negara maupun pegawai negeri Tidak tahu hal itu Lembaga itu kurang punya pemahaman yang kuat tentang Apa yang dapat diterima dan apa yang tidak Tanpa pegawai negeri yang profesional dan berpengalaman Kemungkinan, korupsi atau penerapan hukum yang tidak konsisten akan meluas Perlu waktu untuk membangun tradisi kejujuran Transparansi dan akuntabilitas Seperti yang kita tahu dan secara umum diketahui dunia Indonesia melakukan invasi ke Timur Leste di tahun 1975 Dalam rangka mempertahankan wilayahnya Dalam invasi itu ada peran Amerika yang secara aktif membantu memasuk senjata Hingga otak di balik invasi tersebut Akan tetapi, dalam sebuah dokumen yang dikutip dari Independent Australia Pemerintah Inggris, Australia, dan Amerika disebut-sebut terlibat di dalamnya Hal itu diungkapkan dalam penelitian terbaru di Arsip Nasional atau UK tahun 2017 Mengenai British Foreign and Commonwealth Office atau VCO dan Timur Leste Ada tiga poin dalam penelitian tersebut Salah satunya, Inggris disebut-sebut terlibat dalam penghancuran bumi Lorozai Inggris dipandang punya informasi yang jelas lewat hubungan kedutaan dengan Australia Dan semua peristiwa dan perkembangan Timur Leste sebelum dan sesudah invasi Indonesia Yang kedua, Inggris seperti rekan Australia Mereka tahu banyak tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timur Leste Ketiga hal yang paling mengejutkan adalah campur tangan Inggris Berhubungan dengan Indonesia dalam invasi Timur Leste Inggris dikatakan mencoba merongrong hak asasi manusia di Timur Leste Demi memperluas hubungan diplomatiknya dengan Indonesia Padahal, dalam kasus ini Inggris adalah negara yang suka menguliahi negara lain soal hak asasi manusia Tetapi secara sadar dan terang-terangan Inggris mendukung dalam genosida dan pemusnahan Timur Leste oleh Indonesia Memang, Amerika Serikat dan Inggris termasuk Australia mempertahankan hubungan militer Penjualan senjata vital dan terus memberikan perlindungan diplomatik kepada militer Indonesia dalam invasi ini Dukungan sewajam itu yang diberikan secara bebas dan terang-terangan Hampir secara total mengabaikan etika terhadap semangat hukum internasional Militer Indonesia tidak akan pernah serius Memikirkan dampak agresi apapun terhadap Timur Leste Apalagi, dalam pendudukannya selama 25 tahun Telah merenggut nyawa hingga 200 ribu pria, wanita, dan anak-anak Penting untuk ditekankan bahwa informasi tentang kejadian-kejadian di Timur Leste seringkali sangat akurat Hal ini tidak hanya ditujukan oleh dokumentasi yang dimiliki saat ini Tentang apa yang terjadi antara tahun 75 dan selama tahun 1999 Invasi itu didukung secara aktif oleh orang Australia, Inggris, Amerika, Jepang, Eropa, dan sebagainya Meskipun terdapat pembatasan yang ketat di Timur Leste Kesaksian, pengungsi, dan sumber lain terus memberikan informasi yang akurat Untuk pendukung hak asasi manusia dan advokat di luar Jurnalis seperti independen Australia, John Pilger Bahkan diam-diam memasuki wilayah tersebut dan merekam film dokumenter Death of Nation Dia menyeroti tidak hanya bencana hak asasi manusia Tetapi juga keterlibatan orang Australia, Inggris, dan Amerika Jurnalis lain seperti Max Tau dan Amy Goodman Berperang penting dalam pembuatan film dan menyaksikan pembantaian Dili Namun, ada juga pihak lain yang sangat tahu tentang kejadian di Timur Leste dan Indonesia Secara umum, pemerintah Australia, Inggris, dan Amerika Serikat Sulit untuk membayangkan bahwa kenyataannya dalam arsip itu Menjelaskan lembaga diplomatik barat terlibat dalam berbagai kejahatan ini Pola ini berlaku hampir sampai akhir tahun 99 Dan baru rusak setelah protes dan referendum menentu tindakan invasi itu Dalam dokumen Australia dan Inggris Secara ekonomi, militer dan diplomatik mereka bertanggung jawab atas kejahatan sistematis terhadap kemanusiaan Dalam jangka waktu lama Yaitu antara tahun 75 hingga tahun 99 Dalam invasi itu ada peran Amerika yang secara aktif membantu memasuk senjata Hingga otak dibalik invasi tersebut Akan tetapi, dalam sebuah dokumen yang dikutip dari Independent Australia Pemerintah Inggris, Australia, dan Amerika disebut-sebut terlibat di dalamnya Hal itu diungkapkan dalam penelitian terbaru di Arsip Nasional atau UK tahun 2017 Mengenai British Foreign and Commonwealth Office atau VCO dan Timor Leste Ada tiga poin dalam penelitian tersebut Salah satunya, Inggris disebut-sebut terlibat dalam penghancuran bumi Lorozai Inggris dipandang punya informasi yang jelas lewat hubungan kedutaan dengan Australia Dan semua peristiwa dan perkembangan Timor Leste sebelum dan sesudah invasi Indonesia Terima kasih telah menonton!